Oke kita sekarang ke informasi kuliner ya, ada makan berat saat sarapan menjadi pilihan sebagian warga. Seperti misalnya soto ayam, nasi uduk, lontong sayur, apalagi kalau mie ayam gitu. Aduh pagi-pagi ya. Betul, sering sekali diburu warga untuk mengisi perut sebelum memulai aktivitas. Iya emang enak banget dan kalau pagi tuh banyak yang jualan menu-menu tadi gitu kan. Walaupun sebenarnya kayaknya sih jangan sering-sering ya kalau sarapan berat gitu kan. Tapi enak. Karena kasian lambung yang menyalah lambungku nanti pagi-pagi. Nah ini kita mau sekali-sekali tapi gak apa-apa lah sarapan yang berat-berat ya. Ini ada koresponden Desi Ari Tonang yang mau ajak kita ke tempat-tempat sarapan dengan menu hidangan berat di kawasan Cideng, Jakarta Pusat. Istilah makan berat identik dengan mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang besar. Untuk sarapan kali ini saya mau mengajak Anda makan di daerah Cideng, Jakarta Pusat yang sudah buka sejak pagi hari. Di jalan musih saya mampir ke bubur ayam musih gambir yang sudah ada sejak tahun 1997. Tempat ini dibuka sejak pukul 5 pagi sampai buburnya habis. Bubur ayam musih menyajikan bubur nasi yang disiram kecap asin dan kuah kuning untuk menambahkan rasa kurihnya. Kemudian ada isian daging ayam, cakwe, kacang kedelai, daun bawang seledri, serta tidak lupa kerupuk dan emping yang menggenung. Bah, aku bareng ya mas. Kita sarapan bareng ya. Ya, saya juga. Oke. Kita langsung cobain ya original dulu ya. Setelah cobain yang original, kita coba tambahin kaldunya. Seperti ini ya. Bebas. Daun bawangnya. Dan juga sambalnya. Pedas sih bu ya? Pedas. Pedas. Sepedas kehidupan. Sepedas kehidupan katanya. Saya sebenarnya bukan tim bubur yang diaduk. Tapi karena udah banyak kondimen yang saya taruh di sini, kayaknya baiknya kita aduk aja ya. Kalau banyak diaduk atau enggak? Aduk. Aduk? Oke. Kalau masnya diaduk atau enggak? Diaduk juga. Diaduk juga biar enak. Makan bubur akan semakin lengkap dengan aneka sate. Seperti sate telur puyuh, usus, kulit ayam, hati, jantung, dan ampelan. Yang original udah enak. Ditambahin ini, saldo sama sambel. Enaknya juara. Tambah nikmat lagi. Saya lanjut sarapan ya. Biasanya jarang sarapan. Cuman kalau lagi kepingin makan bubur, pasti saya ke sini. Beras perat, tapi super punya. Bukan beras biasa, kak. Kalau maksudnya seratus, ya seratus lah. Dengan harga 15.000 rupiah per porsi, bubur ayam musih sudah bikin kenyang dan bikin perut jadi happy. Aneka sate-sateannya dibantrol 4.000 sampai 5.000 rupiah per tusuknya. Dari bubur ayam di jalan musih, kita cari yang lebih berat lagi yuk.